...penghasilan dengan internet yang bekerja untuk kita. Sangat menarik, bukan? Nah, aplikasinya apa yang kita sedang buat? Aplikasinya adalah namanya VTube. Sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dan digital advertising. Siapapun di antara kita, semuanya bisa. Caranya gimana? Caranya adalah anak yang perlu daftar dalam aplikasinya. Dia pendaftarannya 100% gratis, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada tambahan biaya sama sekali. Dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeserpun dari anggotanya. Jadi anak nggak usah khawatir, ini bukan pemukuan, karena apa yang murid ibu juga, Anda juga nggak bakal keluar uang. Ya, pendaftarnya 100% gratis. Nah, misi hariannya adalah Anda nonton 10 video iklan per hari. Satu video iklan kira-kira sekitar 30 detik, jadi sekitar 5 menit. Oke, nah. Dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeserpun dari anggotanya. Jadi anak nggak usah khawatir, ini bukan pemukuan, karena apa yang murid ibu juga, Anda juga nggak bakal keluar uang. Ya, biaya pendaftarnya serang usah khawatir. Oke. Nah, misi hariannya adalah Anda nonton 10 video iklan per hari. Satu video iklan kira-kira sekitar 30 detik, jadi sekitar 5 menit. Oke. Nah, Anda perlu download di Play Store dan App Store, tergantung handphone Anda apa. Lalu Anda lakukan registrasi, lapor verifikasi, registrasi ini, nomor handphone, dan lain-lain, verifikasi ada nomor KTP, dan lain-lain. Nah, setelah Anda selesai melakukan verifikasi, maka Anda akan mendapatkan visi novice sekarang gratis. Nah, visi novice ini apa? Visi novice ini adalah sebuah visi yang berlaku selama 40 hari. Nah, setiap kali Anda selesai menyelesaikan visinya, visi yang tadi ya, 10 video iklan, 30 detik per hari, 5 menit. Per hari, 10 iklan, 10 video iklan. Setelah saat Anda selesaikan visi, Anda akan dapat 0,3 view point setiap hari. Oke. Nah, kalau misalkan 40 hari, berarti Anda akan dapat 40 dikali 0,3, Anda akan dapat 0,3 view point. 12 view point ini akan Anda pakai untuk membeli yang namanya paket membership. Paket membership ini kita sebut, T2 point-nya adalah personal point. Personal point-nya adalah poin yang dihasilkan dari Anda. Ingat, 1 paket hanya berlaku selama 40 kali di seharian, atau kita sebut 40 hari, dan perlu diperpanjang untuk menikmati poin. Kalau misalkan Anda tidak perpanjang paket-nya, secara otomatis Anda tidak dapat poin. Jadi, harus ada paket yang aktif. Paketnya disebut sebagai bintang 1. Ingat, Anda sudah punya 12 view point gratis dari yang pertama. Anda pakai 12 itu untuk beli yang pertama. Namanya bintang 1, biayanya 10 view point. Jadi, Anda pakai 12, beli 10, masih ada ekstra 2, masih ada untung 2. Ya, 2 ini Anda bisa pakai nanti untuk yang berikutnya. Nah, lalu ketika Anda beli 10 ini, Anda akan melakukan hal yang sama, nonton misi seharian yang sama, 10 kali per hari, Anda akan dapat income 0,3 pp per hari, sama seperti yang tadi, tapi bedanya, Anda bisa melakukan aktifasi sampai 8 paket. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan Anda sudah punya paket, Anda tadi 12 ya, Anda beli 10, Anda sudah punya 1 paket bintang 1. Anda kumpulin nih point, lagi point yang Anda ada, ada 3 jenis, setiap 20 point. Anda kumpulin, 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 Anda sudah punya 10 lagi, Anda bisa tarik 10 point itu menjadi keuntungan Anda, atau Anda bisa masukin lagi, beli lagi paket bintang 1 yang kedua. Kalau Anda sudah punya paket bintang 1 yang kedua, maka income Anda akan jadi 0,6 pp per hari. Kalau misalkan Anda ada 3, Anda jadi 0,9, ada 8, Anda jadi 2,4 pp per hari. Jadi Anda bisa maksimal 8 paket, dalam satu waktu yang bersamaan. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah, tadi kan Anda ingat ya, kalau bintang 1 paket, berarti 0,3 dikali 40 dapat 12, 12 punya paket per panjang, untung berginya 2. Nah, 2 tipis 1 paket, kalau ada di 8 paket, berarti 16 tipis. Kalau misalkan ada 16 tipis, keuntungan rupianya berapa? 1 tipis ini 1 USD minimal, bisa naik, tapi tidak bisa turun di bawah 1 USD. Jadi kalau misalkan, kita hitung yang paling rendah saja 1 USD, kira-kira itu 200 ribuan per 40 hari, kalau Anda sudah punya 1. Nah, ada lagi bintang 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan 2, 2 biayanya beda, 3 beda, 4 beda, 5 beda, 5 beda, ada lagi harga Rp3. Biayanya beda, income beda, setelah situasinya beda, keuntungannya juga beda. Keuntungannya jadinya berapa yang kita dapetin? Kalau misalkan keuntungannya, di bintang 2, kira-kira 1,10 juta, di bintang 3, kira-kira 4 juta, di bintang 4, 7 juta, di bintang 5, 20 juta, di bintang 4, di bintang 4 juta, dalam waktu 40 hari. Anda cukup beli paketnya saja, Anda nonton selesai misinya, misi sama saja, mau berapapun paket yang Anda punya, misinya tetap 10 video iklan per hari. Nah, menariknya adalah, Anda bisa beli semua paketnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi, bintang 1 bisa punya 8, bintang 2 punya 4, bintang 3 punya 2, bintang 4 punya 2, bintang 5 punya 1, bintang 5 punya 1, bintang 5 punya 1, Anda bayangin, Anda hanya perlu nonton iklan saja, Anda bisa nonton penghasilan sampai 70 juta rupiah 40 hari. Ini kita bicara 1 pipi 1 USD, gimana kalau kita bicara 1 pipi 2 USD, tentu penghasilannya akan jauh lebih besar lagi. Oke, nah, banyak juga teman-teman yang bilang, wah, ini mah akannya gede banget, maksudnya nonton iklan dong bisa penghasilan sebesar ini? Saya bilang, iya, bisa sebesar ini. Tapi saya nggak bilang, untuk sampai ke sini, itu caranya gampang. Enggak, penghasilan yang besar tentu butuh perjuangan yang besar, dan juga mesti berjuang. Apa bisa perlu berjuang pak? Karena, bintang 6 ini biayanya 10 ribu pipi. 10 ribu kan banyak, kalau misalkan Anda pertanggung bintang 1, mungkin cuma 2, untuk beli 10 ribu, kan lama sekali. Sebenarnya, butuh waktu yang sangat lama sekali, mungkin hampir nggak mungkin. Itulah kenapa, Anda harus mencari poin dari yang kedua, yaitu yang namanya referral point. Referral point ini, kita dapatkan dari setiap kali kita mengajak pemerintah untuk bergabung. Jadi, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan misi, dan referral kita sudah menyelesaikan misinya juga, maka kita akan dapat 5% dari personal point yang mereka dapatkan. Oke, contoh, kalau misalkan kita punya referral A, referral A mendapatkan 10 VP setiap hari, maka kita akan mendapatkan 5% dari 10 VP itu. Kita akan dapat 0,5 VP per hari, berarti kira-kira sekitar 6 ribuan, per bulan kira-kira 200 ribuan. Kalau ada 10, ada kali 10, ada 100, ada kali 100. Jadi, makin banyak, makin bagus. Ingat, semakin besar database, semakin besar juga penghasilan kita. Nah, untuk mendapatkan, kalau misalkan kita punya referral B, referral B misalkan dapatin 610 VP setiap hari. 610 VP adalah maksimal 1 orang bisa mendapatkan VP dari personal point. Maksimal 610 VP setiap hari. Kalau misalkan ada rekan kita, teman Anda yang mendapatkan 610 VP setiap hari, maka kita akan dapat 5%-nya, yaitu 30,5 VP setiap hari. 30,5 VP kira-kira sekitar 400 ribu rupiah, per bulan kira-kira sekitar 12 juta. VP ini bisa Anda pakai untuk beli paket membership yang tadi, untuk beli bintang 6-nya, untuk beli bintang 5, 4, 3, dan seterusnya, Anda bisa beli di sana, dan atau Anda juga bisa melakukan penarikan uangnya. Anda menarik jadi rupiah, jadi uang Anda terus terakhir, tinggal di tangan Anda. Kalau beli paket boleh, kalau beli paket boleh, kalau beli paket boleh, sebesar. Jadi Anda perlu ingat satu hal, semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Semakin banyak teman-teman yang kita ajak, semakin besar juga penghasilan kita. Nah, itu referral point. Yang ketiga, ini adalah yang paling besar, namanya group point. Group point ini dibagiin ke kita, diberikan ke kita, dari biaya penarikan semua member. Jadi, setiap kali kita memelakukan penarikan, penarikan uang akan ada biayanya. Nah, biayanya ini akan ditentukan, dari yang namanya experience. Experience ini, satu referral kita bertambah 10 experience, kalau misalnya kita menarik uang, berkurang 10 experience. Contoh, kalau misalkan saya ngajakin 10 orang, berarti saya akan dapat 50 dikali 10 orang, yaitu 500 experience. Nah, setiap kali saya melakukan penarikan, 500 ini akan berkurang 10, akan jadi 490 experience. Jadi, dia bisa naik dan turun. Nah, ini menentukan biayanya. Biayanya di sini. Kalau misalkan experience yang 0, biayanya 50%. Jadi, kalau misalkan kita, mau menarik 10 poin, biaya 50%, kita mesti keluarin 15. 10-nya jadi penghasilan kita. Nah, 5 poinnya ini, biayanya ini, 50% ini, 5 poinnya ini, akan dikumpulin, dari semua member, di dalam satu perusahaan, dan akan dibagikan, ke orang-orang yang memiliki syarat. Syaratnya saya jelasin setelah ini. Nah, jadi Anda perlu ingat, untuk experience akan menentukan biaya penarikan, dan persentase tergantung dari situ. Kalau level 2, 200 experience 35%, minimal, level 3, minimal 400 experience, biayanya 30%, level 4, minimal 200 experience, 28%, level 5, 5 ribu experience, 25%. Jadi, paling kecil 25%, paling besar 50%. Oke, ini biayanya. Nah, ada juga cara yang kedua. Ini atau ya, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah, dengan menyelesaikan misi. Dengan Anda punya referral, yang menyelesaikan misi. Tapi, referral Anda syaratnya adalah, minimal misinya paket bintang 2. Bukan bintang 1, tapi harus bintang 2. Kalau misalkan Anda punya referral, yang selesai misi minimal bintang 2, Anda tidak ada orang, 50%. Kalau ada minimal 2 orang, itu Anda dapat 35%. Kalau ada 4 orang di referral Anda, Anda dapat 30%. 8 di referral Anda, 28%. 12 di referral Anda, 25%. Jadi, Anda hanya perlu bantu tim Anda, bantu teman-teman Anda, untuk mereka mengerti paketnya seperti apa, mengerti cara kerja bisnisnya seperti apa. Maka, ketika mereka sudah punya bintang 2, Anda akan dapat biaya penarikan yang jauh lebih putar. Oke, sangat sederhana sekali. Nah, misalkan saya mau contohin. Kita tidak bicara langsung yang paling kurang 25%. Kita bicara yang tengah-tengah saja. 30% lah kita bicara. Misalkan, saya mau menarikan 30 pipi, dan saya ada di level 3, 30%. Maka, biaya penarikan kita adalah 30 pipi dikali 30%, yaitu 9 pipi. Maka, biaya yang perlu kita keluarkan adalah, jumlah yang perlu kita keluarkan adalah 30 pipi ditambah 9 pipi, setelahnya 39. 39 pipi kita berikan, 30 pipi akan jadi penghasilannya kita, 9 pipi akan jadi, dikumpulin oleh perusahaan, dan akan dibagikan lagi ke orang-orang yang memiliki syarat. Nah, syaratnya apa saja? syaratnya adalah, kita perlu ingat, bahwa untuk menentukan group point ini, kita butuhin namanya exposure. Ya, kalau tadi experience, yang ini namanya exposure. Exposure ini akan menentukan peringkat Anda. Peringkat Anda ada yang namanya bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Ini, bronze ini syaratnya adalah, tidak ada syarat exposure, Anda hanya perlu 20 orang, referral Anda yang menyelesaikan misinya. Ketika ada 20 orang menyelesaikan misi, Anda qualified di bronze, Anda akan dapat 15% dari total pool, dibagiin ke orang-orang yang qualified di peringkat yang sama. Oke, nanti saya jelasin setelah ini, untuk yang presentasi ini. Nah, untuk silver, syaratnya adalah tim exposure 200, referral sama semua ya, 20. Tim exposure 200 maksudnya ada 200 di bawah tim Anda, semuanya, yang memenuhi syarat sebelah kanan. Anda bisa lihat. Kalau misalkan dintang 1, 1 exposure-nya, dintang 2 exposure-nya 10,33, dan seterusnya. Contoh, maksudnya exposure gimana? Maksudnya gini. Kita ngajakin A, ngajakin si B. Si B menyelesaikan misi, maka si B akan mendapatkan view point atau VP. Kita sebagai pengundangnya, si A sebagai referral-nya, sebagai orang yang mengundangnya, mendapatkan referral point, berupa VP juga. Nah, selain mendapatkan referral point itu, si pengundang juga akan mendapatkan exposure ini. Jadi, kalau misalkan mereka, si A ngajakin si B, si B punya 5 bidang 1, maka si A akan mendapatkan 5 exposure, ketika si B menyelesaikan misinya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, tim exposure 200, berarti Anda ada 200 bidang 1, di dalam tim Anda. Atau ada 20 bidang 2. Terserah sama yang mana saja, yang pasti di total ada 200, Anda sudah qualifies di silver. Di silver point, Anda akan dapat pakai bidang 1 gratis, di gold juga ada, semua dapat pakai bidangnya, bidangnya hanya gratis 1 kali saja. Untuk mulai gold, platinum, dan diamond, itu sudah ada minimal syarat tim. Jadi, ada tim besar, ada tim kecil. Tim besar adalah 2 tim dengan jumlah exposure terbesar, dan sisanya adalah yang kecil. Jadi, kalau misalkan Anda butuh referral 20, yang selesai misi, dari 20 itu, ada 2 yang besar, totalnya 1.600 exposure, 18 sisanya 400 kecil. 400 exposure ya. tim kecilnya. Nah, kalau yang platinum juga sama, 8.000 dan 2.000, diamond, 80.000 dan 20.000. Untuk penjelasan, syarat lebih lengkap, soal group point ini, Anda bisa lihat video pendalaman marketing plan, atau Anda bisa tanya dengan pengundang Anda untuk informasi yang lebih selat. Nah, saya mau simulasiin saja biar semuanya paham, bahwa kita asumsikan, misalkan biaya penarikannya 200.000 view point per hari, misalkan. Maka akan dibagikan ke bronze 19%, silver 20, gold 30, platinum 20, diamond 15. Anda bisa lihat tangkanya di sana. Nah, kalau misalkan yang qualified, yang memenuhi syarat, bronze ada 1.790, silver 100an, gold 100an, platinum 40an, diamond 15an, akan dibagikan sesuai. Jadi, kalau misalkan kita ambil contoh yang bronze saja ya, 30.000 view point, akan dibagikan ke 1.790 orang secara merata, yaitu totalnya 16,75 pp. Silver akan dapat segitu, 200an, gold 400an, platinum 800an, diamond 2000. Jadi, kalau kita lihat semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Kenapa? Karena yang memenuhi syarat, semakin sedikit. Nah, kalau dirupiahkan, kira-kira sekitar 220.000 untuk bronze per hari, diamond yang paling besar bisa 20 jutaan per hari, kalau per bulannya bisa sampai 6 jutaan lebih, kalau diamond bisa 800 jutaan, bahkan bisa sampai miliaran, karena kita nggak tahu biaya penarikannya berapa, biaya penarikannya bisa saja lebih besar daripada ini, bisa saja lebih kecil, kita nggak tahu. Tapi perhitungannya seperti ini. Kalau kita ambil perhitungan ini saja sebagai asumsi, sebagai kira-kira, kita nggak usah lah ngejar sampai diamond. Kita punya bronze saja misalkan, kita sampai di bronze saja. Kita punya penghasilan 6 jutaan misalkan per bulan, dari grup poin bronze. Ditambah dari nonton personal point dapat berapa, referral point dapat berapa, mungkin satu bulan kita bisa dapatin berapa, 7 juta, 8 juta, saya nggak tahu. Tapi kalau kita bicara 7-8 juta hanya dengan nonton iklan, dan kita ngajakin teman-teman kita beberapa, dan gabungnya gratis resikonya tidak ada, tentunya sangat mudah sekali. Yang kita bisa ngembangin lagi penghasilan kita, sampai ke silver, gold, platinum, diamond. Dan ini potensinya sangat besar sekali. Jadi, uang yang bisa kita dapatkan, penghasilan yang bisa kita dapatkan, itu sangat besar sekali. Jadi, sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita melakukan penarikan uang? Nilai 1 VP ini akan berubah-berubah setiap hari, minimal 1 USD, dan nanti dalam sistem, dalam aplikasi akan ada sebuah sistem yang namanya exchange counter. Ada pilihannya exchange counter. Di exchange counter ini, kita akan memasukkan list jualan kita. Misalkan, saya pengen jual 30 VP nih, saya pengen narik uang 30 VP, saya jual, saya masukin ke dalam sistem 30 VP. Maka perusahaan akan membeli 30 VP kita, sesuai seperti yang tertera dalam aplikasi. Jadi, misalkan di aplikasi tulisannya 1 VP, 2 USD. Maka totalnya, karansinya misalkan ya, 27 ribu rupiah, misalkan. Maka perusahaan akan beli poin kita, senilai yang ada di aplikasi. Maka 30 VP, dikali 27 ribu, sekitar 810 ribu. Nah, untuk perusahaan akan membeli, dan jangka waktunya adalah 7 hari. Jadi, perusahaan akan membeli dalam jangka waktu 7 hari. Nah, di saat ini pun, perusahaan memberikan kesempatan nih, kepada member lain, untuk bisa membeli poinnya. Jadi, kalau misalkan ada member lain yang mau beli, silahkan. Jadi, perusahaan akan memberikan waktu 7 hari. Kalau misalkan 7 hari enggak ada yang beli, maka perusahaan yang akan membeli poin tersebut. Jadi, perusahaan membuka sistem untuk member lain membeli. Misalkan, ada member lain yang mau beli nih. Misalkan, B pengen beli 30 VP. Maka, B inilah yang akan transfer ke penjual si A, dengan nominal yang sama seperti di aplikasi. Tapi, batas waktunya cuma 7 hari saja. Kalau misalkan dalam 7 hari enggak ada member lain yang mau beli, maka perusahaan yang akan beli. Jadi, perusahaan akan membeli poin kita, dan akan jadi penghasilan untuk kita. Oke? Nah, kalau misalkan per hari maksimalnya adalah 300 VP, 1 kali penarikan, dan per hari maksimal 2.000 VP. Jadi, enggak bisa lebih besar daripada 2.000 VP. Anda juga bisa transfer poin ke member yang lain, maksimal 300 untuk 1 kali, sama per hari juga maksimal 2.000. Oke? Nah, Anda juga akan dapat benefit-benefit yang lain, keuntungan yang lain dengan menjadi member. Salah satunya adalah Anda akan mendapatkan shopping voucher. Shopping voucher ini akan Anda gunakan di nanti fase kedua di perusahaan kita. Kita akan membuat e-commerce, di mana kita bisa belanja online menggunakan poin yang kita hasilkan tadi, menggunakan view point tadi. Nah, untuk itu perusahaan akan kasih 20 USD voucher gratis dengan hanya check-in di aplikasinya. Anda yang perlu masuk check-in aplikasinya. Nanti akan dikasih, diajarin sama pengundang Anda, gimana caranya melakukan check-in tersebut untuk mengambil shopping vouchernya. Nah, ini masih fase kedua, saya enggak akan jelasin lebih detail soal ini. Nanti Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, atau kita bisa bahas di lain kesempatan. Tapi yang pasti kita dikasih shopping voucher gratis, namanya dikasih gratis maksudnya kita enggak ambil. Kita ambil dulu aja. Nah, untuk memasang iklan, kita juga bisa, kalau kita mau, kalau Anda memiliki produk dan jasa, Anda juga bisa pasang iklan, nanti bisa bayar pakai view point juga. Bayar pakai poin yang tadi. Nah, kita juga ada sekolah bisnis, kami mengerti bahwa banyak sekali orang yang mungkin bingung gimana cara jalaninnya. Tenang aja, kita sudah siapin langkah dan pelatihannya. Untuk Anda bisa berhasil, untuk Anda bisa sukses di 5 aspek kehidupan ini. Nah, cara kerjanya sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah check-in. Masuk ke aplikasinya, ambil shopping vouchernya. Lalu yang kedua, selesaikan misinya. selesaikan 10 iklan tadi per hari. Lalu yang ketiga, ada referral 20 orang. Anda ceritakan ke 20 teman Anda, ajak 20 teman Anda untuk bergabung. Setelah itu Anda ulang lagi. Sudah, selesai. Itu aja. Kenapa referral 20 Pak? Kenapa ngajakin 20? Karena syarat group point tadi, semuanya 20 referral-nya. Jadi, dengan kita punya 20 referral, minimal kita sudah sampai di brown. Kalau berkembang sedikit jadi silver, makin berkembang jadi gold, dan seterusnya. Nantipun kita akan ada event, akan ada acara-acara, yang nanti akan direkomendasikan oleh para pengundang Anda. Anda bisa hadiri, Anda bisa ikut belajar, dan kita bisa jadi berhasil, jauh lebih berhasil lagi, dengan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, terakhir kita ada promo, untuk 250 ribu member pertama, akan ada free 0,3 VP, per satu referral. Jadi, setiap kali kita mengajak ke satu orang, kita akan dapat 0,3 VP gratis, di luar dari yang tadi. Nah, kalau kita mengajakkan 10 referral, berarti kita akan dapat, 10 dikali 0,3 VP, totalnya adalah 3 VP. Ini adalah promosi yang sangat terbatas, hanya untuk 250 ribu member pertama. Jadi, Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, terakhir, menurut kami, para pengundang Anda, orang-orang yang sudah menjalankan di sini, menurut kami, ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Risikonya kecil, potensi penghasilannya besar, caranya sangat sederhana, saya yakin semua orang pasti bisa. Nah, Anda perlu, coba pelajari lebih lanjut, di sini Anda tanya lebih lanjut dengan pengundang Anda, tanya lebih lanjut dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda, karena mungkin, peluang besar yang ada di hadapan Anda sekarang, itu akan berubah hidup Anda. Sekian dari saya, Bofitube.